Hai Nah seperti ini jadinya ya bun bolu kukus mekarnya hasilnya sangat bagus caranya gampang hanya metode all-in-one semua bahan jadi dimasukkan jadi satu lalu dimixer Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sahabat YouTube semua bertemu lagi di channel saya yaitu Queen TV kali ini saya mau berbagi resep cara membuat bolu kukus mekar bahan-bahannya 250 gram tepung terigu 250 gram gula pasir 2 butir telur 1 sendok makan SP atau ovalet setengah sendok teh vanili dan disini menggunakan pewarna warna hijau Hai dan air sebanyak 150 mili Hai cara membuatnya 250 gram tepung kita masukkan di sini saya menggunakan cara all-in-one yaitu digabung secara semuanya ya Hai persen programnya dua butir telur jadi saya dan as di sini kita mixer menjadi satu ya semua bahan dengan menggunakan kecepatan sedang dulu ini ditambahkan dengan 150 gram air ini kita mixer sampai adennya lembut ketika 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 nah ini warnanya sudah putih pucat ya bun sudah bisa kita matikan sudah kental nah ini saya pisahkan sedikit untuk warna hijaunya hmm hmm nah ini kita masuk ke cup ya bun ini cupnya saya menggunakan cup bekas ice cream kemarin anak minta ice cream jadi bikin sendiri ini sisa cupnya kita masukkan kita lakukan sampai selesai ya bun nah ini sudah selesai sebagian kita tambahkan warna hijaunya selesai tinggal kita kukus saja nah ini kukusannya sudah saya sudah mendiri ya kita masukkan adonannya kita tutup ya bun kita kukus selama 25 menit atau 30 menit nah ini sudah matang ya bun wow hasilnya masya Allah sekali luar biasa kembang aduh saya kita pindahkan dulu ya kita pindahkan nah ini kita pindahkan dulu ya nah ini kita pindahkan dulu ya oke 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 selamat menikmati selamat menikmati makanya hasilnya sangat bagus caranya gampang hanya metode all in one semua bahan dimasukkan jadi satu lalu di mixer tidak menggunakan soda apapun ya kan pengembang apapun hasilnya sangat memuaskan disini bisa dapat 22 cup saya cupnya lumayan gede seperti ini ini ukuran 5 mili 5 cm atau 5 cm hasilnya itu sangat lembut lembut banget lembut banget ya kita coba makan hasilnya lembut banget bunda cara membuatnya praktis wajib dibuat wajib dicoba ini pasti anak-anak bakal suka ya dan untuk yang belum subscribe silahkan subscribe like, comment, and share bener rasanya mantul banget pokoknya bunda wajib coba selamat menikmati